selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian yang kedua kita juga bisa melakukan copy paste dari aplikasi lain misalnya Excel kita copy di data Excel ini kemudian kita menuju ke worksheet, kita paste di sini nah langkah berikutnya kita bisa simpan untuk data XJJ ini ke file dalam format CSP ataupun TXT kita pilih shape di toolbar kemudian kita cari lokasi folder untuk penyimpanan saya akan simpan di sini kemudian kita beri nama di sini misalnya koordinat gunung karang untuk shape as tipe secara default server mengarahkan kita ke format dat tapi di sini kita juga bisa menggunakan format lain di sini masih banyak pilihan dan kali ini saya akan menggunakan format TXT lalu kita pilih shape kemudian kita pilih ok lalu kita pilih ok lagi nah data XJJ ini merupakan data awal dalam pembuatan peta ketika kita bekerja dengan server secara default server akan mengenal kolom paling kiri di sini adalah kelompok koordinat X kemudian berikutnya kolom kedua ini adalah koordinat Y kemudian kolom ketiga dan berikutnya ini adalah kelompok Z setelah data XJJ ini tersimpan langkah berikutnya adalah melakukan proses griding untuk proses griding kita bisa pilih grid di menu bar kemudian kita pilih data kita pilih koordinat gunung karang file data XJJ yang kita simpan tadi kemudian kita pilih open lalu kita pilih ok nah disini untuk metode griding ada beberapa metode yang bisa kita gunakan teman-teman secara default disini surfer mengarahkan kita ke metode griding apabila kita sudah menentukan metode yang kita gunakan kita bisa ganti disini misalnya untuk spasi 10 kemudian kita pilih ok nah inilah proses griding nah proses griding ini teman-teman ini adalah proses penggunaan titik data asli atau data pengamatan yang ada di file yang kita simpan tadi data XJJ file data XJJ untuk membentuk titik-titik data tambahan ataupun sering kita sebut dengan interpolasi nah ini interpolasi ini menggunakan sistem grid yang tersebar secara teratur sebetulnya proses interpolasi secara grid ini juga kita bisa hitung secara manual apabila kita menggambar secara manual juga nah kemudian setelah tampilannya seperti ini kita pilih ok kemudian kita close untuk grid report kemudian kita bisa pilih no atau kita bisa simpan kita pilih no saja disini lalu langkah berikutnya untuk pembuatan peta kontur topografi kita menuju ke plot 1 atau surface plot kemudian kita pilih map di menu bar lalu kita pilih new kemudian kita pilih disini contour map kita pilih koordinat gunung karang file grid yang kita buat tadi lalu kita pilih open nah inilah peta kontur yang sudah kita buat berdasarkan file grid yang sudah kita proses tadi oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini cara membuat peta kontur topografi semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua amin sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like subscribe ataupun komentarnya ya terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam surpay terima kasih